Hai cair Mi itu kan tanya serius semua bos semua 1,750 duit semua akhirnya 2,2 m2m yang 1,7 itu kan dp-nya masuk 250 dah Ogi jadi DP pertama itu lima bukan PP tanda jadi itu 50 terus DP 200 sebenernya sih masih harus cair itu tanggal 15 tapi dia tuh luar biasa sumpah gua bukan ngebug-bug gimana ya mungkin mudah-mudahan bos gua yang ini bisa seperti bos gua bos Olig itu kalau bos Olig mah dewa kalau jangan lupa like comment share dan subscribe aku channel arena 24 24 diantangan gaspol gaspol mantap 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 Hai semuanya Bagaimana apa kabar Alhamdulillah Insyaallah di depan kita ini ada sosok-sosok anak muda yang padanya bisa menorehkan bisa mencatatkan sebuah cerita sejarah di dunia perburungan umikaso transaksi 2 miliar murai-murai bukan hal yang muda sangat-sangat sulit dan Pak Iskandar juga bisa mencatatkan di Jakarta bisa memberikan pelayanan terbaik untuk kejamannya bersama Jack Arena Hicau dan bersama juri PMMnya akhirnya berkolaborasi sebelum kita lihat alasannya apa berkolaborasi yang punya finalnya tanggal 25 gua mau tanya kok 2 miliar hahaha lu pegang duit jualan murai rasanya seperti apa jujur gua gua juga kaget ya sempat nggak percaya eh karena kan po prosesnya agak lumayan lama ya dari bulan November dan terjadi kemarin hari Senin Senin apa Selasa ya Kupas Lasa habis gelaran tuh tanggal sempat lima enam itu jam 2 siang mau dikabarin sama bos gua cair Mi gitu kan tanya serius semua bos semua satu koma tujuh lima puluh duit semua wilnya dua koma dua m2 m2 m1,7 itu kan dp-nya masuk 250 udah Oh jadi DP pertama itu lima bukan PP tanda jadi itu 50 terus DP 200 sebenarnya sih masih harus cair itu aku tanggal 15 cuma di majuin eh pencairannya jadi tanggal lima kemah tanggal 6 murai batu dua ekor dua iya dua sih cuman semuanya di semuanya akhirnya dikasih sama bos karena bos olikan mau ke Singapura semua semua burung banyak banget jadi intinya dua ekor tapi ternak-ternakannya juga bonus bonus dan buat lu yang mau nomor di lelang sama pari dan itu bagus-bagus udah jadi pastol semua karena bos olik bener-bener berhenti main burung dan dia di Singapura Oh Umi ganti bos ganti bos ganti baju enggak sempet sampai kita tuh pada sedih kemarin ih emang iya ya gitu jadi besok gua kayak SMM ganti baju udah satu tim satu tim yang lama satu tim yang lama jadi bedul desa jadi kemarin tuh kalau gue gini nih kalau gue gini Om gua nih nggak bisa begini tanpa tim ketika lu mau pakai gua tim gue harus ikut karena gua nggak bisa kerjasama dengan orang baru Bukannya nggak bisa enggak Bukannya nggak mau adaptasinya ya selama nah pertama mungkin eh apa ya orang nggak tahu sisi guenya kayak apa ini banyak banget kekurangannya Om jadi gua nggak mungkin ibaratnya burung udah siap nih burung udah siap main terus tapi personilah ganti yang nggak tahu pribadi gua kelakuan gua kayak apa gitu kan jadi kayaknya kalau misalnya lu mau pakai gua ya pakai tim gua kalau misalnya enggak kayaknya gua agak berat gitu beratnya ya itu tadi semua itu bukannya gua serahkan gimana gitu tapi Alhamdulillah Pak Ariefnya juga mau Oh yaudah eh semua burung yang gua beli di lu Minion sama SS manajemennya tetap lu yang megang tetap lu yang jalanin eh gua nggak ikut gua campur gitu Alhamdulillah sih ya syukur Alhamdulillah masih dikasih kepercayaan gitu masih dikasih gua nggak tutup rezeki gua ya adanya di dua burung ini di Minion dan SS tadinya gua sempet gini Wah SS dijual Oke lah gua dapet komisi gede cuman kan kalau udah komisi tuh kan abis ya gitu kalau sambil berjalan burung jujur aja kan gue sih daripada punya I.O mendingan main burung iya jujur aja ya gua diketimbang gua harus cap buka uh capeknya luar biasa punya I.O bener Pak capek luar biasa yang lu bilang wah kelihatannya tuh emang rame untuknya gede kata lu kan gitu ya kata lu untungnya gede gitu ya mending gua main burung ibaratnya gua main gak main gua udah dapet duit Oh iya terus kalau gua juara bonus gua nambah nambah jadi sempet gua Wow mungkin gua udah sampai sini kali ya main burung itu kan ya udahlah gua diriin Dewata aja lah gitu kan main burung kayaknya ya namanya orang beli itu pasti diambil semua ya dan alhamdulillah enggak akhirnya gua juga ya megangnya masih rezeki gua intinya kata orang-orang sih ngomong pokoknya 2024 umikasum aja udah-mudian sampai akhir amin itu aja sih Om ini amin 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 tapi gini bawa tim ini siapa aja sih anggotanya gerbong pomini yang megang SS yang megang SS itu ada berapa orang ada SS ada Minion ada SS ada Minion kalau Minion di Bedu kalau SS ada di Lampung cuman nanti pindah posisi ke Tommy ke Jakarta karena yang di Lampung ini emang udah nggak main burung jadi kita ada tiga gelaran tiga gelaran SS balik ke Jakarta dipegang Tommy Tommy kan joki kita jadi pegang Tommy jadi turun turun menurun aja ke tim itu jadi yang udah paham lah keseharian SS gitu jadi pemiliknya aja yang berubah rezeki kebawahnya enggak berubah masih alhamdulillah masih mudah-mudahan gua masih bisa ngasih kepercayaan masih bisa nampilin ibaratnya SS sama Minion juga masih bisa ngasih yang terbaik buat bos yang baru itu yang penting yang penting kita nya juga solid gitu sekarang kalau burungnya oke timnya nggak solid juga ribet Om bener nih kalau ibaratnya kita gontok-gontokan ada di dalam juga pengaruh menurut gua di burung bukannya sok gua kuasa ya gitu kalau kitanya udah nggak nyaman di tim kalau menurut gua ngaruh di burung ada kemistrinya kemistrinya walaupun jujur aja sih gua gua banyak kekurangan Om gua bisa begini hebat ya karena ditutupi kekurangan gua sama tim-tim gua kurangan gua mah luar biasa ya nggak bisa gua sebutin satu persatu cuman tim gua nih best banget lah bos gua tim gua yang nutupin segala kekurangan gua lu senyum tapi kok kayak agak terharu ya itu udah lah kemarin udah sempet pas agak sedih gitu ya sedih gini jujur ya Om tapi bahagia bahagia dapat duit cuman gua nih keilangan sosok bos yang gua tanpa dia mungkin nggak bisa sepertinya gua tanpa dia gua nggak mungkin nggak bisa pertahan kayak gini gua yang yang dibilang bukan cinta pribadi yang dia bilang pasangan tuh yang bakal ada saat lu susah itu bullshit anjir sumpah gua bilang itu bullshit ya orang yang ngertiin kita posisi kita itu yang bakal ada sama kita sampai kapan gua nggak kenal bos Oli cuma sekedar main burung tapi dia tuh luar biasa sumpah gua bukan ngebag baik gimana ya mungkin mudah-mudahan bos gue yang ini bisa seperti bos gua bos Oli gitu kalau bos Oli mah dewa kalau ada gua ya menambahkan ini ya teruslah berbuat baik Pomi jangan berubah dimanapun seperti ini jalankan aja nanti Tuhan Allah akan memberikan orang-orang yang terbaik amin 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 itulah terus gini masalahnya ini mau dicatat di muli atau with this book of record gue nggak tahu udah jangan kayak begitu lu tahu nggak pas kejadian kayak gitu gue udah ketar-ketir apa no saudara gua bukan masalah pada minta lu bayangin 2M loh iya terus taunya itu burung-burung gua bos gua kan nggak mau di postingnya gua udah ketar-ketir aja kan Aduh ini Mbak Basi bakal rame iya itu kenyataan Pak saya tadi mau minta sedikit komisi dari tadi dulu aja ini gua aja di traktir sama dia ini betul-betul bikin heboh untungnya Pomi noraknya kita orang kampung juga nggak norak-norak banget walaupun itu pengalaman yang luar biasa ya nggak usah dicatat di mana-mana biarkan ini menjadi catatan sejarah yang ini loh ada umikasum ya kita ikuti jejaknya ternyata yang selama ini seorang wanita terjun di dunia kicaumania yang notabene mungkin 90% 95% lah lelaki ini kalau wanita juga tetap bisa terangkat harkat dan bapaknya terus gini Pomi kenapa klik banget sama Pak Iskandar sama PNM untuk acara gelarang Pomi yang hadiahnya mobil di Jakarta ini loh alasannya apa loh kalau yang tadi gua bilang gua juga nggak apa-apa padahal gua kalau lagi ke dulu main KSM juga sempat ketemu cuman ketemu saya doang ya Pak ya pas ngeklik itu pas ketemu ya di sini kok kayaknya kita satu ya gua jujur aja gua tuh kepengen banget ya gua sekarang main burung tuh jauh-jauh mulut capek banget loh bener deh posisi kalau ada bu gantakan begini kan adanya jawab di Tangerang gitu kepengen banget punya di Jakarta Timur gitu yang deket gitu kan ya dan satu itu ya kepengen yang kedua gua kepengen nyiptain tuh lomba itu tuh yang amanah entah itu di juri dan itu di hadiah berarti lu udah melihat pesan itu di PNM bersama Pak Iskandar dong pertama gua dulu lagi pertama dia ngadain di mana ya di MP ya gua nggak sempat dateng gua nggak sempat dateng karena itu bentrok dimana gua nggak tahu kalau gua lupa terus airnya gua ini belum jadi ya lapangan ini belum jadi gue nih orangnya apa ya agak-agak-agak susah-susah gampang ya bukan orang yang bisa dipaksa lu dipaksa gini di lu gua kasih ini lu gua gini-gini ibaratnya gua diiming-imingin tuh gua nggak bisa digituin tapi ketika gua udah ngerasain sekali dua kali dan bahkan jujur aja ya gua banyak ada beberapa yang gua ambil Pak Kamiapais ke Dewata dengan terjadinya karena gua ngawas disitu banyak belajar gitu loh karena gua nih bukan I.O gua nih pemain dan gua tuh udah sering kegantang-gantangan tapi gua belum tahu cara manajemennya perlombaan ini berjalan alhamdulillahnya tuh gua bersyukur banget tuh gua diajak ngawas dan juga bukan cuma ngawas jadi setiap abis kelaran kita ada briefing nah disitu gua tuh kayak sambil belajar maaf ya pak iya nggak papa jadi sambil belajar gitu loh gua jadi oh iya ya oh bener juga ya gitu dan itu gua terapin di tim gua gua masuk gua kasih masukan dan tim gua tuh oh ya udah pok boleh gini 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 dan tim gua tuh masuk gitu loh oh iya bisa gitu dan ada beberapa emang yang gua contoh langsung gitu ya dan itu buat pelajaran gua gitu ya disitulah berapa kali gua ikut nggak sih pak udah keempat nah empat kali aja gua udah bisa belajar om gitu berarti kalau udah keempat kali tuh bukan gua diiming-imingin berarti emang melihat langsung dan gua ngerasain ini tuh udah oh jalurnya udah benar gitu ya gua kasih transport doang ya kasih iya bener transport doang gua kasih transport doang sumpah transport doang itu juga bukannya bayaran ya gitu ya sorry nih bukannya gua ngomongnya itu transport doang bener cuman gua dateng lagi kenapa gua dateng lagi dan gua mau gua pengen tau selanjutnya ada nggak sih yang kira-kira hal kecil yang bisa bikin tim ini ibaratnya dari kecil bisa jadi hebat dan itu komunikasi lah gue liat nih kayaknya ada komunikasi yang oke dan gua terapin di tim jadi setiap lomba sama gitu loh cuman kalo di tempat lu ada om culik yang langsung gitu kalo di tempat gua langsung karena mungkin kalo di om culik ada moderatornya nah ada emang kalo engga kalo gua gua gitu lah gua emang agak ya gua emak emak juga gitu ya gitu disitu gua tuh jadi oh berarti gini terus kita harus begini gitu itu yang alhamdulillah gua contoh dari PMM terus gua juga ngeliat dari jujur ya dari hadiah gitu ya kan gua udah bilang suatu I.O. perlombaan itu gak perlu diimbing-imbingin apa ya losgan lah, apalah, inilah itu yang penting itu cuman dua penjurian yang amanah dan panitia yang amanah penjuriannya udah amanah, panitianya gak amanah, hancur om bener deh, panitia amanah, penjuriannya gak sama juga jadi mereka tuh harus klik gitu gue liat di PMM ini, mungkin gue udah srek gitu ya karena kita, kalau gue lebih, ibaratnya gini ya lebih baik kita untung dikit, tapi gak jadi omongan lebih baik kita sedikit, tapi kicau mania puas itu, dan itu gue ketemu di Pais nih, mudah-mudahan Pais kedepannya masih tetap seperti itu, karena kita sama-sama pemain, Pak ketika kita dicurangin, kita sakit, kita kesel nah, kalau lu gak mau digituin, lu jangan perlakuin begitu sama kicau mania, Insya Allah lapangan lu akan selalu ramai sepengalaman POUMI, main burung, bahkan sekarang juga jadi IO, merawat, memiliki, mengatur tim juri dan sering berkolaborasi dengan berbagai IO katakanlah, ada 5 IO besar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, biasa kan nomor 1 kan yang paling luar lah nomor 5, ya kurutnya 5, ini PMM di sekadar ada di posisi mana? ini mah kan gue belum ngerasain nih, baru besok sepenglihatan tapi kalau dari sepenglihatan mah kalau sepenglihatan sih, gue masih masukin Pais pertama ya karena satu misi, jujur karena gini, satu yang tadi gue kepengen ngebangun nih Jakarta Timur ada gitu loh Jakarta Timur tuh bisa gitu loh, jangan cuma selatan yang udah wah iya, selatan mah udah wah lah, orang selatan bro kan gitu ya kita sama Timur gitu, pinggiran, Kali Ciliung anjir pasti kan lihat perjualan Pak Iskandar, gimana menurut hobi? jujur ya, nah itu, awalnya juga dari buruk dulu ya pak karena kita mau belajar ya, itu, yang penting kita nerima masukan sama gue juga lagi belajar nih, siapa sih gue walaupun gue udah hebat tapi gue di dunia IO ini baru jadi ketika gue baru ini nih, kemarin ketemu ada masalah ini itu buat gue belajar, bukan gue malah jadi don iya bawa jadi don, jadi semangat harus semangat kita harus cari nih, apa nih yang harus kita benerin kita jangan marah ketika dikasih masukan oh iya, berarti kita emang salah iya pak ya gue sempet kemarin ngobrol, Pak Iskandar cerita juri lu kurang ini nih gue terima, gue terapin nih nih, nih gue dapet masukan gue gak pernah marah ketika dikasih masukan itu pun sama pemain pemain gue langsung ngobrol sama bos gue langsung dikasih tau walaupun gue gak sependapat sama bos gue sama pemain ini gue adu argumen gitu lah akhirnya kita tetep, kita gak bisa berdiri sendiri iya kita harus komunikasi gimana nih pendapat kalian kalau emang posisinya gue salah ya gue harus mundur dong mundur gue ikutin rame-rame gitu kalau gue seperti itu jadi inilah semangatnya Pak Umi yang memang orangnya humble orangnya juga energy ditambah transaksi 2 miliar semangatnya lagi ditambah semangat ini jadi kalau baterai itu udah bukannya alkalin bukan alkalin lagi salah nah terus begini Pak Iskandar sudah liat itu video ini kenapa Pak Iskandar akhirnya mau koles dengan pol untuk kacil tangan 25 salah satunya yang pertama sih tapi ya saya melihat sosok dari umekasum ya perjalanannya dia di dunia burung ya itu saya saya ya tau lah apa ngintik-ngintik lah trailer code nya dari dulu sampai dengan terakhir terakhir sekarang lah sampai terakhir kemarin saya ngasih keputusan ayo gandeng yuk coba gue dikasih semangat mulu disumpah bener bener ya ini orang paling whatsapp panjang tapi motivasi gue jawab siapa gue ini emang orangnya selengean gue ini orangnya agak-agak gimana ya tau lah Pak Iskandar gue ini orangnya suka agak-agak selengean tapi ketika dikasih nih wah itu caitan masukkan masuk ke gue walaupun kadang-kadang keliatannya gue ini batu tapi masuk ke gue Pak Iskandar salah satu ibaratnya tim bukan apa bukan gitu ya kalau gue kan jujur aja gue masih ya kalau Pak Iskandar kan emang udah yang punya ION nih kalau gue makan ya gue ada bosnya lagi nih di atas gue jadi gue mau ada keputusan tetep harus ke atas dulu kan dan ini kan ibaratnya Pak Iskandar orang lain begini gue jadi oh iya gue nerapin lagi nih ke tim gue gue ngomong begini gue ngerakan ke tim gue masuk gitu gue sih sebenernya masuk terima kasih juga sama Pak Iskandar jadi gue jadi iya tangguh lah sekarang jadi gue semangat lagi punya I.O iya jadi kalau ayo Mi bisa Mi semangat itu mah kerikil ya Pak Pak Iskandar itu kerikil makanya itu tadi saya bilang kan saya selihat Umi nya dari salah satu dari semangatnya dia di dunia ini kan di dunia ini dia udah sebagai pemain pasti udah ngelotok lah gitu kan tetapi karena saya melihat dia lagi membangun suatu I.O yang juga saya tahu awalnya itu I.O nya waktu awalnya juga saya tahu akhirnya jatuh ke beliau sehingga untuk menanggung jawab yang ya mungkin ya secara pengalaman di dunia I.O mungkin baru tetapi kalau di dunia burung wah udah kelotokan lah udah A.Z gitu kan tapi kalau untuk di dunia I.O untuk mengelola manajemen mungkin baru makanya masih banyak jujur saya sering saya sering karena saya saya paling paling gak pelit maksudnya ya gak pelit ilmu maksudnya saling saling ingetin lah bukan gak pelit tapi pengalaman lah pengalaman karena saya gak mau ketika orang yang saya lihat ini orang bener gitu gak mau kecemplung gitu jangan sampai ya kalau bisa jangan sampai yang udah saya alamin terjadi gitu kan itu yang saya mau pengalaman Pak Isla makanya yang apa yang saya lihat kecuali kalau memang orang terlalu ini ya sudah terserah gitu kan tapi tetap saya berikan motivasi dia makanya kemarin saya jujur yang ngundang saya kemarin untuk ketemu pertama kali saya minta jujur saya dikasih nomor gak pernah masuk salah mulu salah mulu salah akhirnya pas mau kita mau bangun lapangan ini baru baru dapat nomor yang bener akhirnya saya bilang minta itu yuk ngobrol saya bilang alhamdulillah dia mau respon walaupun saya sangsi gitu kan karena kan saya dulu saya juga pemain tapi saya gak pernah mau main-main aja karena sebenarnya pemain-pemain gitu kan udah cuman cuman main gitu ya alhamdulillah kalau pemain-pemain besar ya kenal gitu cuman saya gak pernah mau tampil gitu itu aja makanya siapa sih saya skander itu siapa gak ada yang kenal pasti pasti jaras yang kenal nah pas kesini yaudah ketika membangun membangun lapangan ini saya mencoba untuk ngandeng Umi karena satu ngobrol waktu itu sempet saya lihat nih oke ngobrolannya oke nyambung dia juga merasa nyambung ayo jalin di lapangan apa jadikan lapangan ada di Jakarta Timur oke ayo sama misinya salah satu itu kemudian juga lagi ngebangun I.O nya juga lagi berkembang apa namanya dan beberapa eventnya juga apa bagus kan saya lihat itu kalau masalah komplain wajar lah semua perlomba semua yu pasti ngalami gitu kan tetapi tinggal besir apa besar kecilnya sama dampaknya itu aja kan nah itu yang saya lihat ini masih oke lah makanya akhirnya kita sepakat juga dengan kita bicarakan dengan tim ayo gimana kalau kita gandeng dari timnya Umi gitu kan akhirnya ya Alhamdulillah dari pembicaraan terakhir akhirnya Jakarta festival yang pertama ini kita gandeng dengan Umi Kalsum dan timnya tapi mudah-mudahan ya apa tetap kita menjaga amanahnya itu aja amanah dari kepanitian dan penjurian benar makanya ya mudah-mudahan lah itu aja salah satu sih mudah-mudahan apa yang sudah kami bicarakan tim PMM dan tim Dewata itu mudah-mudahan jadi kenyataan menjadi satu kolaborasi yang bagus yang berbeda amin di 2024 amin awal nih ya di Jakarta Timur oh iya jadi disini tuh ada dua gelaran ya Pak ya jadi hari minggu itu khusus murai bu murai sama bukan jadi hari minggu itu khusus itu PMM PMM tetapi disitu ada satu hari eh satu minggu satu bukan satu ada minggu itu ada satu khusus murai batu jadi semacam khusus murai batu tetapi di minggu yang lain dalam satu bulan ya itu ada kita ada campur enggak buat besok tanggal 25 oh iya untuk tanggal 25 untuk tanggal 25 ya untuk tanggal 25 itu hari minggu tanggal 25 itu khusus murai kalau burung kicau lainnya di hari Sabtu di hari Sabtunya kita sekalian tukar tiket tukar tiket disitu kalau ada punya burung lain ada kita buka juga murai tapi kelas tiketnya murah jadi sebenarnya sebenarnya awalnya sebenarnya awalnya dulu rencananya saya mau dua lapangan tetapi karena kondisi yang harus kita pertimbangkan akhirnya kita saya sepakat akhirnya saya buat dua hari Sabtu dan Minggu sehingga mengapung kombinasi dari teman-teman kicamannya selain yang punya burung murai juga mau makanya kita sediakan di hari Sabtu berarti hijau kacer hijau kacer itu di hari Sabtu kenari ada gak kenari belum kita gak berarti hijau sama kacer hijau kacer sama ada murai cuma kelasnya tiket tiket murah oke siap jadi Sabtu jangan lupa jadi kalau misalkan ada minggunya ada yang lomba sudah dari luar kota dateng kesini bawa burung lain hari Sabtu main jadi kalau mau selain bawa burung murai hijau sama kacer bisa dimainin hari Sabtu sekalian tuker tiket sekalian tuker tiket sekalian lu ngeliatin trek gantangannya tuh sama cari tempat bener cari tempat insya Allah sih parkiran muat lah aman pokoknya buat naro-naro burung juga enak kok ada gedung-gedung kosong asal jangan buat mojok aja naro burung mojok lagi oke friend buat kalian semua gak usah ragu lagi ya buat main di tanggal 25 Februari lu denger kan tadi pembahasan kita udah panjang lebar gue tunggu kehadiran kalian semua nah ini nih buat joki burung ya gue aneh kayak gue contohnya bukan gue pamer atau ria atau sobong atau gimana gitu ya ini buat motivasi kalian semua nih ya transaksi 2 miliar itu real bener adanya ya jadi buat kalian jangan pesimis harus optimis lu harus jadi mekanik nih mekanik buat burung-burung bos-bos lu ya jadi lu tuh jangan ngerasa ini burung bos lu anggap aja ini burung lu jadi lu tuh ngerasa memiliki dan lu akan ngerawat dengan semaksimal mungkin lu bakal menjadi mekanik yang handal kalau lu udah udah merasa memiliki burung itu karena transaksi 2 miliar itu bener-bener terjadi dan real itu duit semua kagak ada dicampur duit monopoli ya siapa tau bisa ada transaksi di atas 2M itu mungkin aja karena gue gak percaya ini 2M itu ada tapi ini ada siapa tau ada sultan gokil lagi yang bener-bener 5M ya gak karena dia malah tertantang wah pasti ciptakan lu harus bisa jadi mekanik buat burung-burung bos lu atau burung-burung sendiri biar bisa transaksi sandai burung itu lu di burung sendiri terus ada luar biasa gue aja yang bukan burung gue komisinya luar biasa oke thank you gue tunggu ya kehadiran kalian semua di Jack tanggal 25 Februari 2024 oke salam kecomania salam kecomania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati